Intro Halo semua kembali lagi di segmen kedua Bisnisuka Antire Inspire Masih bersama saya Zidang Saris Mbak Bekos dan juga Kak Joy Dari Threads Kitchen Oke jadi tadi di segmen pertama Kita udah ngomongin Sekilas tentang Threads Kitchen ya Kali ini di segmen kedua Kita akan bahas topik yang lebih mendalam nih Kak Waduh menarik sih Kak Siap sih Oke jadi yang pertama Aku mau tanya gimana sih Kak Strateginya Kak Joy Dimana kan Threads Kitchen ini udah berdiri Sejak tahun 2018 ya Betul udah lama banget ya Kak Itu belum tau gak Berarti 5 tahun ya 5 tahun Kalau aku udah berdiri cukup lama Tapi bisa tetap memiliki pelanggan yang loyal Dan selalu tunggu-tunggu sama mereka Setiap Kak Joy ini open order Sebelah aku ngejelasin strateginya Sedikit fun fact Customer Transcription itu Kebanyakan lebih banyak yang pesen itu Yang loyal customer Jadi yang udah suka beli Kak Dibanding customer-customer baru Jadi Untuk strateginya Yang pertama adalah konsisten Karena aku adalah di bisnis F&B Kan yang pasti kita tawarkan tuh adalah Rasa dan juga kualitas ya Kak Jadi Kita harus konsisten banget Kalau misalnya customer kita Yang tahun 2020 pernah beli cookies Terus tahun ini baru beli lagi Aku bisa jamin sih rasanya gak berubah sama sekali Jadi konsisten itu nomor satu Terus yang kedua adalah Inovatif sih Karena kan kita sekarang tuh tinggal di jaman Yang segalanya tuh berkembang dengan sangat cepat gitu ya Jadi miliki bisnis di bidang F&B ini tuh gak bisa nih Kalau kita cuma diem di situ-situ aja Jadi inovatif Sama yang ketiga mungkin Dari ngasih service yang baik sih Kak Jadi menurut aku tuh ngasih service yang baik itu Sama aja pentingnya kayak Kita memikirkan kualitas produk yang mau kita tawarkan Itu sama aja pentingnya Jadi Untuk setiap customer kita Kita tuh maintain a good relationship sama mereka Sampai aku juga punya beberapa Program lagi nih Karena bisa jadi temenan lah sama mereka gitu Jadi Dari hubungan yang kita melanggung juga sih Kak Secara tingginya Sudiris-sudir sih Sama Kak Joy Darna Pasti Customer-kak Fokret Kajoi ini Pasti akan bahkan spesial ya Betul Karena gak Walaupun Kalau misalnya temen-temen punya produk yang bagus banget ya Yang enak banget Tapi pelayanannya itu Pengalaman baik Pasti customer juga gak akan Bersalaman Benar Dan pengalaman membeli itu menurut aku penting banget ya Kak Jadi Sebisa mungkin kita tuh maintain service Dan juga produk quality yang baik sih Ya benar sekali Oke lanjut Untuk Penjualannya sendiri Apakah ada strategi khusus Khususnya di penjual di sosial media nih Apakah ada strategi khusus yang ditanggung sama Kak Joy? Nah Jadi sebenernya Kita itu Pain platform untuk jualnya itu emang di Instagram Jadi pastinya yang pertama Harus aktif atau rutin ngeposting Kak Jurnya itu kayak terdengar sepele banget ya aktif ngeposting Tapi sebenernya itu lumayan sulit Karena Selain harus aktif ngeposting Kita tuh harus at the same time juga Ikutin trend yang ada Jadi kayak Kita harus aware nih Apa aja sih sebenernya konten yang lagi viral Sound yang lagi viral Biar bisa kita aplikasikan ke bisnis kita Sama yang terakhir mungkin Aku tuh Menerapkan interactive marketing Jadi tuh interactive marketing Aku tuh suka banget Apa ya Menciptakan interaksi dengan konsumen Dengan contohnya Kalau misalnya di Instagram story Aku bakalan nanya ke audiens aku nih Kira-kira Hari ini tuh mereka lagi ngapain Terus kayak gitu weekendnya Ngapain aja plannya Terus nanti diselingin sama soft selling produk kita juga Jadi intinya Aku pengennya bikin akun Instagram Trust Kitchen ini tuh Menjadi akun yang fun Jadi gak cuman direct selling aja gitu Bener Jadi kayak bisa Nah dari situ juga sih Berkesinambungan juga Dengan gimana caranya kita Membangun hubungan yang baik Dengan customer Tanpa akhirnya nanti tercipta Si customer loyalty ini Iya Oke ngomongin soal Tax Kitchen Tadi kan udah berdiri Sejak tahun 2018 Betul Dimana udah cukup lama ya Sekitar 5 tahun Boleh emang Kak Joey Ceritain Apa namanya Sukadeko yang udah dilewati Sama Kak Joey selama ini Kalau sukanya Yang pertama adalah Bisa menghasilkan uang Di usia yang masih sangat muda Terus menjalankan Suatu yang emang aku Ngerasa aku passionate Karena menurut aku Gak semua orang tuh Bisa menjalankan bisnis Yang emang mereka Sebenernya bener-bener suka gitu Terus Yang kedua adalah Bisa Merasakan Rasanya membangun bisnis sendiri sih Sebelum bener-bener Bekerja di profesional Menurut aku itu Sukanya sih Sama Mungkin yang terakhir adalah Kalau misalnya gak denger Kepuasan customer Jadi feedback Review gitu Itu menurut aku Motivasi aku Untuk terus semakin Berkembang dan maju Untuk dukanya sendiri Dukanya Apa ya Kak Mungkin lebih ke Tantangan ya Karena Time management sih mungkin Time management itu Jadi salah satu tantangan Yang aku harus hadapin juga Karena Aku kan Masih Masih aktif Masih banyak tugas Segala macem Terus kayak gitu Aku ada same time jualan Dan satu sisi lagi Aku juga harus punya Social life sama orang-orang kan Jadi Tantangannya lebih Ke time management Dan kadang Bisa jadi burn out Mungkin dukanya Suka burn out aja Karena terlalu banyak Prioritasnya gitu Susah Apalagi kalau semuanya Deadline-nya satu minggu kan Ya pastinya setiap Petisi itu punya Suka dukanya Betul Oke Koin dari tadi kita bahas itu Kita udah bisa lihat Halo Kak Joy ini sangat baik Dalam mengambil Keputusan Terutama untuk Test kitchen sendiri Di saat orang ini tuh Mungkin kebanyakan Kak Banyak orang yang Takut untuk memulai Juga takut untuk Memilih suatu keputusan Karena over thinking inilah Itulah dan akhirnya Dia gak jadi Ngambil keputusan Mungkin Kak Jadi ada Sedikit motivasi Untuk teman-teman yang nonton Supaya berani Untuk memulai Oke Menurut aku Tahapan bisnis yang Paling Lumayan rumit tuh Adalah tahap Awal memulainya Karena kan niat Untuk melawan Rasa semua ketakutan Itu susah ya Kak Cuman menurut aku Gimana caranya Biar Bagaimana Seseorang itu Bisa akhirnya Berani untuk Mengambil keputusan itu Itu akan datang Sendirinya ketika Mereka tuh Udah yakin Dengan apa yang Mau mereka jalanin Nah gimana sih Caranya kan Biar bisa yakin Menurut aku tuh Penting banget Buat ngeriset nih Sedalam-dalamnya Produk atau jasa Apa yang mau kita tawarkan Nah reset ini tuh Bisa ngeriset Sekalian juga Kompetitor kita Yang mau Maksudnya Emang udah ngejalanin dulu nih Produk atau jasa Yang mau kita tawarkan Kita mungkin juga bisa Menganalisa Kira-kira Kekurangannya tuh Apa yang bisa Kita jadiin strength Di bisnis kita Terus Sama mungkin Selain reset itu Jangan terlalu Overthinking Kalian ya Kak Soalnya Gini Menurut aku Orang-orang tuh Suka punya mindset Yang berbeda Terhadap kegagalan Orang-orang tuh Suka ngomong Kalau Gagal tuh Akhir dari segalanya Tapi aku tuh punya Mindset yang beda Aku tuh ngerasa Kegagalan itu Sebenernya tuh bisa juga Jadi awal Sesuatu yang lebih baik Jadi Jangan takut gagal Karena Ketakutan itulah Yang sebenarnya tuh Menghambat kalian Karena untuk maju Dan aku tuh Adalah tipe orang Yang mendingan Aku nyempung Aku gagal Aku tau gagalnya Dimana Dibandingkan Aku harus kayak Selalu mikirin Buang-buang waktu aja Kira-kira apa sih Yang bisa terjadi Karena belum tentu terjadi juga kan Skenario buruk itu Jadi gitu sih guys Bisa digilang kalau Banyak sekali ya Tentang Fresh Kitchen Dari Produk-produknya Fresh Kitchen Dan salah satunya Bestsellernya itu Coklat Cekupis Yang Aku sebut tuh Emang Enak Cool Terus juga Tadi kita Sempet main Sempet main Game Tempat Avenser Terus juga Kita ngomongin Strategi yang Strategi yang Kak Jui pakai Aduh Sorry gue ribet ya Yang Kak Jui pakai Untuk Fresh Kitchen Sampai juga Yang terakhir tadi Kak Jui kasih Beberapa motivasi Untuk teman-teman Supaya bisa Terdolong lagi Untuk berani Memulai dan mengambil Pokok disana Oke Kalau begitu Sebelum Apa namanya Sebelum kita Ke closing Mulai dong Kak Dipromosikan Fresh Kitchen Itu bisa dibeli Dimana Oke Buat teman-teman semua Yang mau Nyobain produk Dari Trats Kitchen Kalian bisa langsung Check Instagram Trats.kitchen Atau kalian juga Bisa Ke partnership store Kita Kak Jadi kita punya Partnership store nih Namanya Tokok Kue Ruby Yang lokasinya Ada di Sunter Jakarta Utara Dan juga satu lagi Di Kota Cirebon Jadi kalian bisa Nemuin produk kita Disitu Dan yang pastinya Yang paling terbaru Kita juga hadir Di Alaspier Plaza Sama yang tadi aku makan Mungkin bisa langsung aja Yang pertama tuh Bisa langsung Cek ke Instagramnya Betul Terus yang kedua itu Tadi apa kak Partnership store Storenya ada di Cirebon Sama lagi di Sunter Sunter Dan yang ketiga itu Bisa cek di LSPR Plaza Oke Kalau gitu terima kasih Banyak kak Terima kasih kak Semoga apa yang Sudah disampaikan Hari ini bisa Bermanfaat Untuk kita semua ya Teman-teman Dan kita bisa Terus kemotivasi Untuk menjadi Lebih baik Setiap harinya Oke Kalau gitu Karena kita sudah Ada di Pemhujung acara Kalau gitu Langsung saja Aku Sudahin dulu ya Episode Ketiga Dari Bisnis Pian Kali ini Dan juga Untuk teman-teman Yang nonton Jangan lupa Untuk berbagi Keseruannya Lewat Instagram Dan jangan lupa Untuk mention Di LSPR Official Dan juga L5FB LSPR Oke Kalau gitu Sehat-sehat selalu Para penonton Setianya Bisnis PAD Kalau gitu Sampai jumpa lagi Di acara-acara Acara-acara selanjutnya Bye-bye Bye Bisnis PAD Entire and Inspire Sampai jumpa lagi Dari Conversation We lose track Of time Have I told you Lately I'm grateful You're mine We're watching The notebook For the seventeenth time I'll say It's too bad Then you'll catch me Crying We're not Making out On a boat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton